Pertama saya melakukan keaktifan anggota. Pertama, Nilawati aktif dan Ainu Salsabila aktif. Realisasi program kerja. Pertama, Training of Trainer atau TOT. Itu terrealisasi. Pelaksanaan TOT terdiri ke dalam beberapa tahap, yaitu penyusunan makanan, pembawa materi oleh peserta TOT, dan penerimaan materi kepada peserta TOT. Peserta kegiatan TOT ini adalah pengurus 5 bas, yang berjumlah 14 orang. Pelaksanaan pembawaan materi oleh peserta TOT, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018. Dan pelaksanaan penerimaan materi, yaitu pada tanggal 3 sampai 5 September 2018. Kedua, proker kedua yaitu gajian rutin. Kegiatan rutin dilakukan pada setiap hari Jumat, dan dimulai pada tanggal 28 September 2018, sampai pada tanggal 28 Desember 2018. Kegiatan ini dilaksanakan 16 kali, di mana pemateri dari kajian ini adalah pengurus... Pemateri dari kajian ini adalah pengurus yang telah mengikuti TOT, dan salah satu seliru dari 5 bas. Anapun peserta kajian ini adalah mahasiswa semester 1, jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Setelah pelaksanaan kajian selesai, yang dilanjutkan dengan evaluasi kajian, yang peserta kajian yang berjumlah 29 orang, namun yang hadir dan mengikuti evaluasi hanya berjumlah 21 orang. Yang itu dari saya, saya kembali ke persidup-sidup.